abu Suasananya di Hotel Romedo Jalan Landang, Makassar Ada juga seperti ini ya Hotel di Alhamdulillah Ini memang ada cinta ya Tapi beda nama, beda nama Ada, ada, iya, iya Kalau Hamryani, Hamryani dengan Bumi Pak Hamryani dengan Kami belum misalnya ini bisa 798 ini bisa 798 kan belum kan iya 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 bedanya iya 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 i hai 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 Terima kasih. 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 Ya, jadi, Bapak, Ibu, sekian berbahagia silahkan. Nanti, nanti sebentar, sebentar, kalau tidak keberatan sebentar, setelah menikmati kopi berik, kita akan keluar dan berpareng masuk di kursi yang sudah kita tempati masing-masing. Terima kasih. Perbukaan karena kita ada sesi dokumentasi, maka sebentar, insya Allah, kita dari luar kemarahan masuk, nanti akan diambil kotinannya. Terima kasih. Suasana kopi berik sebelum acara dimulai. Terima kasih. 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 Coba kalau pikiran kita Sudah diisi dengan hal-hal yang positif Diisi dengan ilmu-ilmu Yang diberikan oleh Bapak Bapak 01 kita Kalau begitu beria plus yang sangat beria Untuk kita semuanya Luar biasa ya Oke Raya Bapak Ibu Sebelum kita break Kita ada materi yang tidak kalah dasyatnya Materi filosofi Asam Petset Tentang Network Marketing Dan materi ini Akan didawakan seorang leader Yang sangat luar biasa Seorang Bapak apprentice Makassar Seorang Bapak apprentice Internasional Asia Yaitu siapa Kalau begitu mari kita berdiri Semuanya menyambut dengan Beria plus yang sangat beria Semuanya Bapak Muhammad Firmas Terima kasih ya Aplaus buat kita semua Bapak Ibu Terima kasih ya Hari ini adalah Training perdana kita Yang dihadiri oleh Pak Rudy Simon ya Nanti kita kusungkan betul-betul gelas kita Kita lepaskan juga kebesaran kita Yang mungkin kita leader di Network Marketing sebelumnya Kita lepaskan juga kita dulu Ya Setuju ya Bapak Ibu Setuju Apa kabar Apa kabar Apa kabar Apa kabar Apa kabar Kasih atap los untuk Anda semua Bapak Ibu Ya Oke Nama saya Firman Baru Ada yang baru kenal Baru kenal Baru kenal ya Oke Setelah kenal dari saya Oke Kita Akan membahas tentang filosofi Dari Kita belajar dari A sampai Z ya Bapak Ibu Kita sekolah kembali A, B, C, D, E, E F, D sampai Z ya Paham ya Bapak Ibu Oke kita mulai dari huruf A Attraction Bapak Ibu Apa itu attraction Attraction adalah Tarik menarik Ya Bapak Ibu Menjalankan bisnis Network Marketing Atau One More International ini Kita harus Attraction Bapak Ibu Kita harus tarik Sesuatu yang positif Seperti Pak Kandanaim tadi Kita harus tarik Sesuatu yang positif Bapak Ibu Apa itu attraction Adalah Tarik menarik Yang secara tidak langsung Bapak Ibu Ya Di kehidupan kita Baik itu jodoh Baik itu bisnis Ada Telah menariknya kehidupan Anda Bapak Ibu Contoh Ini contoh ya Orang Perempuan Yang suka Penampilan terbuka Ya Pakaian seksi Secara tidak langsung Dia telah menarik Laki-laki yang suka Perempuan yang berpenampilan seksi Setuju? Setuju Ya Setuju ya Laki-laki pun seperti itu Jika laki-laki Suka Berpenampilan mewah Secara tidak langsung Dia menarik Perempuan Perempuan Yang suka Kenewahan juga Hati-hati dengan attraction Bapak Ibu Hati-hati dengan tarik menarik Sama seperti Anda menarik ketakutan Anda Hari ini saya buktikan Hari ini saya buktikan Bapak Ibu Saya Menarik sesuatu Apakah itu Menarik yang Anda inginkan Atau yang Anda takutkan Seperti itu Ya Saya pernah menarik Saya Seperti ini Saya tidak mau ketemu sama seseorang Tidak mau Bapak Ibu Ingat ya Apa yang Anda tarik Baik itu Anda mau atau tidak mau Anda telah menariknya Saya tidak mau ketemu seseorang Ternyata saya ketemu Padahal saya tidak mau Kenapa bisa Bapak Ibu? Karena Anda telah menarik kehidupan Anda Apa yang Anda takutkan Apa yang Anda inginkan Itu yang Anda tarik Hati-hati dengan pikiran Anda Dan itu terjadi Maka dari itu tarik yang positif Bapak Ibu Tarik yang positif Anda inginkan Wah saya mau punya closingan Goal Tarik Bapak Ibu Itu akan terjadi Bapak Ibu Insya Allah dengan isinya Allah Itu yang akan terjadi Jadi Anda tarik-tarik Sesuatu yang positif saja Jangan takut Banyak di lapangan seperti ini Pak Saya mau presentasi Tapi saya takut Nanti orang ini menolak Menolak itu Karena Anda sudah tarik ya Tapi optimis lah Hari ini Orang ini insya Allah dengan isinya Allah Ini orang join jadi goal Dan dia akan jadi Robi saya Tarik seperti ini Bapak Ibu Jangan tarik yang Tidak baiknya Tapi tariklah yang Baiknya Setuju? Setuju ya Oke kita next D Believe Seperti kata paru di Simon Kita harus percaya Bapak Ibu Kita belum melihat Tuhan more yang hasilnya ya Tapi Anda sudah percaya Anda harus percaya Bapak Ibu Tuhan more itu seperti apa Dan Anda juga harus percaya sama Aplein Anda Anda juga harus percaya sama Aplein Anda Jadi disini Bisnis manusia Bapak Ibu Kita membangun kepercayaan Setuju? Setuju ya? Maka kita harus believe Percaya Bapak Ibu Ya Itu rup B Untuk believe Kita masuk rup C Confidence Anda harus percaya diri C Adalah confidence Anda harus percaya diri Siapa yang tidak percaya diri Menjalani bisnis one world? Angkat tangan Tidak percaya? Saya Kalau ketemu orang Saya percaya diri sekali Percaya diri Pemain email dimanapun Ayo Kita akan kasih lihat Pekasilah Ayo Bukanlah Percaya diri Bapak Ibu Maka Ketika kita percaya diri Orang yang akan tertarik sama kita Bayangkan Kalau kita menawarkan Presentasi orang Tanpa ada percaya diri Tidak ada orang join Karena dia tidak percaya Ini one more One more akan dipercaya Ketika Anda juga percaya diri Bapak Ibu Confidence Harus percaya diri Paham ya Bapak Ibu? Setuju? Oke Kita masuk ke D Dream Anda harus punya impian Bapak Ibu Karena bisnis ini Tidak ada modalnya Coba bilang bisnis ini punya modal Saya punya download Hari ini 21 juta per bulan Tanpa modal dia join Bayangkan Karena beliau punya dream Punya impian Saya dengan Pak Roti Simon Pak Naim Itu tanpa modal sebenarnya Bapak Ibu Tanpa modal juga Tapi kami punya impian Bayangkan Satu tahun lalu One more dipandang sebelah mata Tidak ada yang mau join one more Produknya 3 bulan guys Sampai Sampai kami dilaporkan di polisi Tidak? Tidak Saya dan Pak Naim itu dilaporkan polisi Ini penipuan Ini bisnis penipuan Tidak ada kantornya Tidak ada produknya 3 bulan guys Kita jadi kayak uronan Tapi kami punya impian Bapak Ibu Sehingga Bisi sini Tetap bertanding Makasar Kami punya impian Anda juga harus punya impian Anda harus punya impian Anda harus punya tujuan Kalau Anda sudah punya dream 99% Anda pasti sukses disini Insya Allah Ya Setuju ya Anda harus punya dream Ya Kita masuk ke E Edification Anda harus promosi Bapak Ibu Edifikasi Ya Setiap Anda menjalankan bisnis Anda butuh pertemuan Bapak Ibu Banyak orang Yang tidak mau ikut pertemuan Dia bilang Nah malas Ini era pandemi Bapak Ibu Saya kasih tau Bisnis ini besar karena pertemuan Baik ini online Ataupun offline Jangan sepelekan pertemuan Bapak Ibu Kenapa? Karena inilah edification Inilah ajang promosi Paham ya Bapak Ibu? Edifikasi Setiap kita ketemu orang Edifikasi one more Ceritakan saja mengenai one more Itu ya Bapak Ibu Seperti Pak Naim bilang Saya seperti singa lapar Setiap ketemu orang One more dibahas Setiap ketemu orang One more dibahas Kenapa Bapak Ibu? Itulah edifikasi Itulah yang namanya promosi Bapak Ibu Ya Pak Abdi Simon Kalau ketemu orang Pasti one more Jangan tanya penghasilan Ketampar itu dia Ketampar penghasilan kita Ya Itulah E Kita masuk ke F Freedom Bebaskan pikiran Anda Bapak Ibu Dari pikiran negatif Bebaskan diri Anda Dan freedom Hanya Anda dapatkan nanti di one more Meskipun Anda sekarang lagi Jadi karyawan Yang Anda tidak bisa temukan freedom Jawakan Sukses sebelumnya Sebenarnya Kita bayang Untuk itu Bapak Ibu Silahkan menunggu kembali Gimana? Masih sama Pak? Sama Makan-makan Tidak diminum-minum Jangan-jangan Nanti dibilang Yang seperti itu lagi Akhirnya gagal lagi Diam-diam-diam Saya bilang sama Pak Naim Pak Naim Udah Nanti Pak Naim Sukses Menurut saya ikut Setelah waktu terjalan Dua bulan kemudian Tak sengaja Perniho datang Sholat di masjid Yang saya tempati Biasa sholat Biasa saya imam di situ Keluar Pak Naim Eh gimana kabar? Dari mana Ki? Dari Cekunuri Dari Allah Urgin Apa di sana? Habis presentasi Saya bilang Iya Eh gimana ceritanya? Misli siapa Pak Naim? Alhamdulillah Mungkin bergadu aja juga Pause 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 Biar-biar aku ini Tulisannya emel-em nih Orang aslihan Orang aslihan Orang aslihan Orang aslihan Orang aslihan Orang aslihan Singkat cerita Sebelum saya ditawarin dulu Ini nih yang kedua Saya Pak Naim ya Ini yang macet Saya ada yang mau dengar Ruan-ruan Tapi tidak tauin Apa yang baru selalu Karena yang datang Seperti anak mokasih Yang mana yang datang Kauarkan Emel-em lagi Badan itu Tapi Saya Waktu itu Saya lihat Beliau memang 10 ribu aja Tidak bisa Tidak bisa Mengasihkan uang 10 ribu Saya bilang Karena ini Pelanggasnya Baru sekali Tidak ada uang Bukan ya Bagaimana Kita beruntang 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 Bapak Jual-jual Saya tidak memakai uang Saya utang Untang Untang Bapak Ibu Yang dikira itu Bukan utang Gue utang sih Tidak ada modalku Orang Orang aslihan Tidak punya modal Saja bisa dipanggung Bagaimana Anda yang punya modal Abis itu Kita jalankan Jalan Bapak Ibu Tapi tidak ada produk Tidak ada produk Sial Waktu itu Sial sekali Tidak ada produk Bagaimana caranya Kita bisa sukses Kita bisa berhasil Padahal tidak ada yang percaya lagi Saya mencari orang Saya akan memutuskan Sari orang Tidak ada yang percaya Tidak ada Tidak ada orang yang percaya Apalagi Pak Ibu Firman Jangkuh-jangkuh Ditolak Saya cari orang Yang betul-betul percaya sama saya Ketemu Masih lanjutin Pak Dido Ibu R6 Saya temukan orang yang sangat percaya sama saya Jadi begitu tekniknya Temukan orang yang sangat percaya sama anda Anda berbohong pun mereka percaya Mereka pasti tidak akan tolak Di One World Coba bagi cara seperti itu Coba bagi orang seperti itu Bapak Ibu Anda tidak perlu jago Tapi anda temukan orang yang tepat Find the right person Temukan orang yang tepat Bapak Ibu Ya temukan orang yang tepat Tidak perlu di jago Tidak perlu di juga punya modal Karena ketika kita closing Ada modal letak itu Percayainya Tidak perlu di jago Bapak Ibu Temukan bagi orang yang percaya sama anda Nah beliau-beliau ini Orang yang sangat percaya sama saya Saya bilang Oh iya percaya Ayo nih Kita join Tapi ada bukti Belum tiada Oh iya Dia juga tak percaya Ada bukti tak Belum tiada Belum tiada bonus Oh iya Percaya Cari orang seperti itu Begitu di sebenarnya Caranya saya kesediwannya Cari orang yang percaya banget sama kita Karena saya tidak ada orang yang percaya banget sama saya Orang yang beda Orang kita gagah Tidak ada yang mempercaya Ya cari orang yang percaya Habis itu saya cari orang baru Gitu Orang yang baru Belum pernah kita Dia tahu Buruknya kita Cari orang baru juga Dan bangun kepercayaan Saya lakukan Seperti itu Dan saya sangat percaya Pak Naim Saya ikuti saja arah beliau Dindah ke kanan Ya saya ke kanan Dindah ke kiri Ya ke kiri Saya tidak sok tahu Walaupun saya punya ilmu Ilmu depor marketing Yang tujuh Suasana istirahat Jodha Sholat Dan makan snek Sekitar setengah jam ya Terus kita lihat Slates-nya lagi Suasana Snack Selamat menikmati pillar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton